Intro Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati Sambutan selanjutnya oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Wilayah 16 Gosuluteng yang terhormat Bapak Munawir Sejali Razak SIPMA Disilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Bapak Ibu tentu saja mari sama-sama kita panjatkan Puji syukur khadirat Allah SWT Di pagi yang cerah ini kita semua masih diberikan limpahan rahmat yang luar biasa Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang sehingga kita semua bisa hadir Bersama-sama di acara yang luar biasa yaitu Wisuda ke-26 Universitas Gorontalo untuk program magister dan program sarjana Terima kasih Pak Rektor dan Pak Ketua Yayasan Sebuah kehormatan bagi kami bisa hadir di acara ini untuk berbagi kebahagiaan Dengan seluruh wisudawan dan wisudawati Tentu saja yang pertama-tama ingin saya sampaikan adalah ucapan selamat Kepada para wisudawan dan wisudawati atas gelar Baik itu gelar sarjana maupun gelar magister yang kalian dapatkan Dengan harapan gelar yang kalian dapatkan, ilmu yang kalian dapatkan bisa mengantarkan kalian kepada kesuksesan Kami berharap kepada lulusan, kepada wisudawan yang mungkin sudah bekerja Mudah-mudahan dengan gelar yang kalian dapatkan, kalian bisa mendapatkan kenaikan jabatan Bisa mendapatkan promosi atau karir yang lebih baik Dan juga doa kepada para wisudawan yang mungkin masih fresh graduate Belum mendapatkan pekerjaan Tentu saja kami berharap dengan gelar yang kalian dapatkan Kalian akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan Dan tentu saja dalam waktu yang tidak begitu lama Dan tentu saja kita harapkan juga mendapatkan penghasilan yang layak Dan yang penting tidak menambah jumlah angka pengangguran Karena saat ini Bapak Ibu jumlah angka pengangguran kita Data terbaru dari BPS sudah mencapai angka 7,2 juta orang Dan sekitar 780 ribu atau lebih dari 10% diantaranya merupakan lulusan perguruan tinggi Nah tentu saja kita berharap seluruh yang hadir tidak menjadi pengangguran Atau menambah angka pengangguran terbuka di Indonesia Oleh karena itu untuk bisa bersaing di dunia kerja Di dunia industri, dunia usaha Kalian tidak hanya bisa mengandalkan pengetahuan yang kalian dapatkan selama kuliah Kita yakin seluruh wisudawan sudah memiliki literasi dasar Literasi ilmiah, literasi finansial, literasi sosial, literasi digital Yang mungkin sudah kalian pelajari sejak kalian SD sampai kuliah Tapi untuk bisa bersaing, untuk bisa sukses Di dunia kerja juga dibutuhkan kompetensi dan keterampilan Kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi, kemampuan memecahkan masalah yang cukup rumit Kemampuan berkomunikasi Juga dibutuhkan karakter yang kuat, kegigihan, kepercayaan diri, kemampuan beradaptasi, kemampuan bekerja dalam tim Kemampuan leadership yang semuanya itu bisa jadi tidak didapatkan di bangku kuliah, di bangku sekolah Sehingga harus diasah, sehingga harus dipelajari secara mandiri Jadi saya berharap teman-teman yang hari ini di wisuda tidak menganggap proses belajar itu selesai Karena kita menganut sistem pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning Bahwa proses belajar itu tidak berhenti dengan didapatkannya gelar sarjana atau magister Dan yang paling penting yang harus dipelajari ke depan bukan hanya sekedar pengetahuan Tapi kalian harus juga mempelajari keterampilan-keterampilan baru dan juga karakter-karakter baru Yakin saja Bapak Ibu yang namanya karakter Kita harus yakin bahwa karakter itu bisa dipelajari dan bisa diubah Dengan cara kita memiliki mindset yang tumbuh atau growth mindset Growth mindset ini adalah ketika kita punya keyakinan dan kepercayaan Bahwa kecerdasan dan keterampilan dapat ditingkatkan melalui upaya dan ketekunan Berani merangkul tantangan, bertahan melalui hambatan, belajar dari kritik dan mencari inspirasi dari kesuksesan orang lain Kalau ini kalian lakukan saya yakin insya Allah semuanya akan mendapatkan kesuksesan Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah menyanyiakan peluang Saat ini khususnya bagi yang press graduate tidak usah terlalu milih-milih pekerjaan dulu di awal Sekarang semua peluang harus ditingkatkan, semua peluang harus dimanfaatkan Karena tidak semua lulusan pergeruan tinggi kemudian bisa bekerja sesuai dengan bidangnya Dan tidak semua yang kita pelajari selama kuliah kemudian kita gunakan ketika kita bekerja Jadi gunakan peluang yang ada Kalau boleh cerita sedikit Bapak Ibu, teman-teman Saya ketika mendapatkan gelar sarjana 19 tahun yang lalu Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Sasanuddin Saya bekerja yang pertama itu di bengkel, di dealer otomotif Mengurus spare part dan body repair Tidak ada kaitannya dengan yang saya pelajari selama kuliah Pekerjaan saya yang kedua adalah bekerja sebagai marketing di perusahaan minuman Mungkin Ibu Dekan FKM tahu karena beliau lihat 19 tahun lalu bagaimana ketika saya lulus dari S1 Tapi dua pekerjaan tadi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang saya pelajari selama kuliah Disitulah saya belajar soft skill Disitulah saya belajar bagaimana bekerja dalam tim Bagaimana bekerja sama, bagaimana berkolaborasi, bagaimana bekerja keras Sehingga kedua pekerjaan tadilah yang mengantar saya kepada pekerjaan ketiga Di Kementerian Riset dan Teknologi sebagai analis kerjasama IPTEC internasional Yang bisa dibilang baru relevan dengan apa yang saya pelajari selama kuliah Itu pun hanya empat tahun Bapak Ibu Tahun kelima sampai sekarang pekerjaan saya tidak ada lagi kaitannya dengan apa yang saya pelajari selama kuliah Jadi intinya apapun latar belakang teman-teman Apapun latar belakang S1 atau S2 nya Semua punya peluang untuk mencapai kesuksesan Kalau kalian mengembangkan yang namanya growth mindset Punya keyakinan bahwa nasib kita, kesuksesan kita bisa kita ubah dengan ketekunan dan kerja keras Bapak Ibu yang saya hormati Yang kedua saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Gorontalo atas kerja kerasnya bersama dengan seluruh jajaran Bisa mendidik anak-anak kita sampai kemudian bisa mendapatkan gelar sarjana dan magister Namun Pak Rektor, tugas Pak Rektor ke depan masih sangat berat Di samping tadi untuk mempersiapkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri Pak Rektor juga harus siap-siap membawa UG untuk bertransformasi Di samping untuk mengejar indikator kinerja utama yang kami berikan dari kementerian Ada delapan iku yang Pak Rektor pasti sudah hafal apa yang harus dikejar Pak Rektor juga harus bersiap-siap untuk bertransformasi Untuk menerapkan standar nasional baru di bidang pendidikan tinggi Yang kita tetapkan tahun lalu melalui Permendikbud nomor 53 tahun 2023 Di situ Pak Rektor banyak standar-standar baru yang harus kita sesuaikan Contohnya bahwa ketercapaian CPL tidak hanya bisa diberikan kepada mahasiswa Dalam bentuk tugas akhir skripsi namun juga sudah bisa dalam bentuk pemberian tugas akhir Dalam bentuk proyek atau prototipe Kemudian juga pemenuhan standar belajar dalam bentuk SKS Tidak hanya dilakukan dalam aktivitas di ruang kelas namun juga sudah bisa didorong Melalui aktivitas di luar prodi Baik itu pertukaran pelajar, magang, studi independen, pengabdian pada masyarakat penelitian dan lain-lain Jadi selama ini kalau kita melihat MBKM yang tadi Pak Rektor sampaikan Sebagai sebuah kebijakan dari kementerian Maka dengan adanya aturan yang baru tadi harusnya MBKM tadi sudah menjadi sesuatu yang normal Sesuatu yang menjadi standar baru di perguruan tinggi kita Bahkan sudah diatur Bapak Ibu di pasal 18 permain 53 bahwa MBKM ini adalah hak mahasiswa Yang wajib untuk dipenuhi oleh perguruan tinggi kita Dan disini Bapak Ibu jadi Pak Rektor jangan hanya mengandalkan sekarang program MBKM flagship Karena program MBKM flagship memang kita lihat sangat kompetitif ya sangat terbatas Setahu saya selama sejak diluncurkan sampai awal 2024 hanya 34 orang mahasiswa UG yang bisa berpartisipasi Jadi yang kita dorong ke depan adalah program-program MBKM yang diinisiasi oleh Universitas Gorontalo secara mandiri dan berkelanjutan Baik itu dalam bentuk magang, pertukaran mahasiswa, KKN tematik, bila negara, keberusahaan, asistensi mengajar, penelitian bersama, proyek kemanusiaan dan lain-lain Ada 9 BKP yang saya rasa Pak Rektor dan teman-teman sudah paham tinggal dilaksanakan Dan Pak Rektor ada edaran dari Pak Dirjen bahwa standar baru ini paling lambat tahun depan Semester gasal 2025-2026 sudah harus untuk diterapkan di perguruan tinggi Jadi Pak Rektor masih punya waktu satu tahun untuk persiapan Tapi kalau sudah mau mulai di semester ganjil ini 2024-2025 maka itu kita akan dorong dan akan apresiasi Kemudian Pak Rektor juga harus siap dengan format baru akritasi Ya karena ke depan akritasi kita tidak lagi menggunakan format kunjungan asesor dari BANPT Tapi kinerja UG dan Prodi di dalam UG ini akan dinilai secara otomatis, secara otomasi melalui PD Dikti yang interoperabilitas Sehingga Pak Rektor dan teman-teman di UG harus menjaga 15 indikator yang ada di dalam instrumen akritasi Supaya kemudian kita bisa mempertahankan status akritasi di UG Mulai dari keaktifan dosen, mulai dari rasio jabatan fungsional dosen di atas 60% Luaran dosen harus bisa terbit dalam jurnal-jurnal internasional Baik itu skopus maupun cinta satu, cinta dua Kemudian performa mahasiswa, jumlah mahasiswa aktif, penurunan rasio penurunan Maba, penurunan lulusan juga itu perlu diperhatikan Dan yang tidak kalah penting keterlibatan mahasiswa dalam MBKM tadi, Pak Rektor Kemudian treasers tadi dan kelulusan tepat waktu juga menjadi parameter yang mulai hari ini, mulai tahun ini Teman-teman di UG harus betul-betul perhatikan karena seluruhnya menggunakan pendekatan by system, pelaporan Jadi jangan sampai kemudian kita lalai, kita kemudian lengah sampai kemudian ada data-data yang sifatnya tidak eligible Dan bagi mahasiswa, tadi Pak Rektor sampaikan, jaga tetap hubungan baik dengan almamater kepada lulusan Salah satu bentuk kecintaan terhadap almamater atau hubungan baik dengan almamater kalian adalah dengan berpartisipasi pada treasers tadi Nah ini juga penting saya tekankan karena dari 15 indikator yang saya sebutkan tadi, salah satunya adalah treasers tadi Jadi kalau teman-teman wisudawan mau melihat kampusnya tetap eksis, kampusnya tetap bersaing, memiliki skor di treasers tadi Maka tahun depan para wisudawan-wisudawati harus bekerja sama dengan universitas untuk mengisi survei, mengisi questionnaire treasers tadi Untuk mengetahui pergerakan dari alumni kita, berapa yang lanjut kuliah, berapa yang bekerja, berapa yang menjadi wirausahan, berapa yang lanjut S2, S3 dan seterusnya Bahkan sampai tingkat penghasilannya juga kita akan lakukan perhitungan supaya kemudian bisa kita jadikan data evaluasi bagi UG untuk pengembangan ke depan Terima kasih juga kepada Pak Ketua Yayasan, Pak Dr. Roli atas sinergi yang luar biasa dengan kami Banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan Yayasan, dukungan kepada kami Misalnya yang terbaru kemarin pelaksanaan pilma pres untuk tingkat wilayah LLDKW 16 kami selenggarakan di UG dan luar biasa sukses Mari kita beri aplaus untuk Pak Ketua dan Pak Rektor Saat ini sebentar malam itu sudah final penutupan Bapak Ibu karena kita tuan rumah juga nasional di UNG Jadi luar biasa Gorontalo tahun ini menjadi tuan rumah di tingkat wilayah dan tingkat nasional Kami tentu saja Pak Ketua siap untuk memberikan dukungan kepada Yayasan dan kepada UG terkait rencana-rencana pengembangan ke depan Tadi saya dengar dari Pak Rektor ingin membuka program studi doktor atau S3 Tentu saja kita sangat mendorong Bapak Ibu supaya dosen-dosen kita juga kalau mau lanjut tidak usah jauh-jauh ke Manado, ke Makassar atau ke Jawa Cukup berada di Gorontalo untuk lanjut S3 Kita akan dorong Pak Rektor cuman memang salah satu syarat yang harus kita penuhi adalah minimal 3 orang guru besar Jadi jumlah yang ada sekarang perlu kita tingkatkan Tapi saya rasa untuk parameter guru besar kita juga mesti berbangga teman-teman Karena hanya Universitas Gorontalo lah di provinsi ini yang punya dosen guru besar Dua orang juga Ya sementara di PTS kami yang lain di wilayah Sulteng dan Sulut itu guru besarnya baru masing-masing satu orang Jadi kita bersyukur karena di UG ada guru besarnya dan bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan provinsi lain Kedepan Pak Rektor tidak akan lagi ada peringkat perguruan tinggi unggul baik sekali Ya baik semuanya hanya akan ada satu kategori yaitu terakritasi atau tidak terakritasi Jadi apapun bentuknya mau negeri mau swasta sama Bapak Ibu Mau UI, mau UNG, mau UGM, mau UG, mau UNISAN, mau UMGO, UBM itu semua nanti sama Terakritasi Jadi saya rasa nilai tambahnya nanti akan ada pada peringkat akritasi program studi Jadi pada kesempatan ini saya juga meminta kepada Pak Rektor Mari sama-sama kita identifikasi program studi apa yang ada di UG Yang siap untuk kita dorong untuk maju ke peringkat unggul Atau bahkan kalau bisa peringkat internasional Nah ini tentu saja kerjasama diharapkan antara UG dengan LL Dikti Intinya kami siap memberikan layanan yang terbaik Agar mimpi-mimpi kita tadi bisa kita wujudkan Saya rasa demikian yang bisa kami sampaikan dalam sambutan kali ini Duduk sendirian ditinggal kekasih Cukup sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Diktiwilayah 16 Go Suluteng Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Diktiwilayah 16 Go Suluteng Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Diktiwilayah 16 Go Suluteng Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Diktiwilayah 16 Go Suluteng Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Diktiwilayah 16 Go Suluteng